terkait tentang harga geta karet yang belum kunjung naik ternyata memiliki pengaruh besar terhadap hidupnya pasar mingguan pasar-pasar tradisional mingguan ya yang ada di desa-desa maupun di kecamatan-kecamatan dalam kesempatan ini kita akan berkunjung ke Kalimantan dan sekaligus kita akan menanggapi salah satu komentar yang kita yang berada di Kalimantan berikut ini baik pemerintah sekarang kita berada di Kalimantan ya sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Kalimantan itu untuk potensi perkebunan sangatlah bagus ya karena usaha di sektor perkebunan adalah salah satu menjadi potensi unggulan di Kalimantan ya Kalimantan Selatan jenis komoditas perkebunan yang banyak dikembangkan petani adalah karet dan kelapa sawit ya dua komoditas ini dikembangkan oleh perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta maupun perkebunan rakyat dan menjadi andalan sektor perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan di samping itu juga karet dan kelapa sawit adalah komoditas ya yang menjadi andalan Provinsi Kalimantan Selatan komoditas lain adalah kelapa dalam komoditas ini banyak diusahakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan untuk komoditas lain yang mencakup mendapat respon yang tinggi nasional ya dan telah lama dikembangkan di Kalimantan Selatan seperti koki, kakao, dan nilam kita akan membahas terkait tentang perkembangan komoditas unggulan ya disini kita akan bahas tentang karet ya produksi karet di Kalimantan Selatan pada tahun 2013 yang lalu sebesar 180,591 ton ya komoditas ini luasnya telah mencapai 262,295 hektare ya dimana seluas 235,826 hektare 89,90% merupakan kebun yang dimiliki rakyat ya seluas 13,025 hektare ya atau 4,97% dimiliki BPN ya dan sisanya seluas 13,44 hektare atau 5,13% merupakan usaha milik PBS pembangunan kebun milik rakyat sebagian besar melalui pendanaan syaring ABPN di ABBD Provinsi, ABBD Kabupaten Kota dan Swadaya Petani pekebun dengan melibatkan petani pemilik sebanyak 176,229 kakak baik pemirsa terkait tentang perkembangan karet yang begitu luas ya sejak dari tahun 2013 yang lalu hingga kini ternyata memiliki sesuatu yang menunjukkan ya para petani atau para petani geta karet khususnya agak mengalami kecewaan dengan harga karet yang belum kunjung yang dirasakan oleh para petani tentu kegalauan-kegalauan yang kita dengar ya di dalam beberapa hari ini petani karet terus mengeluhkan tentang harga geta karet yang semakin menurun ya pemirsa yang paling tinggi 7.300 supaya ya dan disini para petani atau yang menggerap kebun ya ini kebanyakan dari mereka itu paruan jadi bukan milik sendiri ya pemirsa ya jadi bagi rekan-rekan kita yang memaruh atau mengerjakan ladang orang lain ya menjelaskan jika 1 hektare pendapatan 2 kintar geta karet pendapatan itu bukanlah pendapatan bersih ya namun masih harus bagi 3 yaitu pemilik kebun dan operasional sisanya baru milik petani atau yang menyadam bayangkan jika harganya terus anjlok maka mereka dapat apa moral sernya beberapa geta karet di wilayah ini ya itu juga berimpas pada pengunjung pasar-pasar mingguan yang dapat kita temui di pasar-pasar tradisional ya mulai dari hari Selasa, mulai dari hari Senin, hari Minggu ya pasar Minggu dan hari-hari ini adalah pasar mingguan ya tanpa sugi sekali pengunjungnya apalagi yang berbelanja tentu ekonomi akan tersendat-sendat pemirsa ya apalagi kalau semua pokok-pokok kita ditebang habis maka sangat terancam sekali perputaran ekonomi atau kehidupan ekonomi masyarakat selanjutnya karena tidak akan ada yang membeli di pasar mingguan apabila pokok-pokok kita semuanya ditebang dan alih ke yang lain tambah lebih parah pemisah ya jadi ondorikan-dorikan yang masih bertahan bersyukur ya kalau memiliki ladang sendiri ya tidak paruan kepada majikan atau sebagainya nah itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini tetap semangat dan kita tunggu kebijakan selanjutnya baik pemisah demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan saran dan komentar kritiknya silahkan sampaikan saja di kolom komentar di bawah ini tentu yang membangun agar channel ini tetap berkembang dan bermanfaat untuk kita semua khususnya bagi petani karet baik dari kami salam petani sehat sampai jumpa baik pemirsa sekarang kita berada di Kalimantan ya sebagaimana ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati